Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Abdurrahman dari Universitas Islam Indragiri akan menjelaskan apa itu fi'il madi fi'il madi berasal dari kata fi'lu yang berarti kata kerja sedangkan madi berarti lampau atau telah terjadi jadi fi'il madi berarti kata kerja yang sudah terjadi di masa lampau setiap satu kata kerja hanya digunakan untuk satu kata ganti atau domir kata ganti atau domir berjumlah 14 yaitu huwa humahum hiyahumahuna anta antuma antumanti antuma antuna ananahnu tasrif fi'il madi huwa fa'ala humah fa'ala hum fa'alu huya fa'alat humah fa'alta hunna fa'alna anta fa'alta kali ini kita akan lebih fokus ke arah domir huwa hiyah anta anti ananahnu contohnya roja'a anfo roja'a huya roja'a hiyah roja'a aha'ah roja' cables lalu ada kata bah huwa kata bah hiyah kata baa Contoh fiil madi dalam kalimat Contoh satu Saya telah membaca buku Faro tu berarti saya telah membaca Domir ana menambahkan tu di akhir kata kerja Contoh kedua Berarti Umar telah pergi ke sekolah Zahabah berarti dia telah pergi Domir huwa atau dia tidak ada tambahan pada huruf akhir Contoh Yang ketiga Hal anta rojak ta minal madrosa Naam rojak tu minal madrosa Berarti apakah kamu telah pulang dari sekolah Ya saya telah pulang dari sekolah Rojak ta domir anta Atau kamu ditambahkan huruf ta di belakang fiil Sedangkan rojak tu domir ana Atau saya ditambahkan huruf tu di belakang fiil Lalu contoh keempat Hal dakholats ilal fasli Apakah dia perempuan telah masuk ke kelas? Ya dia telah masuk ke kelas Dakholats domir hiya atau dia ditambah tamati di belakang fiil Lalu ada latihan satu Umar ilal masjid Zahabah Zahabat Zahabtu Atau Zahabna Jawaban yang benar adalah Zahabah Karena Umar adalah huwa Huwa tanpa tambahan di akhir kata kerja Pembahasannya Zahabah sama dengan huwa Zahabat sama dengan hiyah Zahabtu sama dengan anah Zahabna sama dengan nahnuh Maka jawabannya adalah Zahabah Hingga menjadi kalimat Zahabah Umar ilal masjid Lalu soal kedua Hal anta Titik-titik Duru sahazal yaum Aam Zakarats Duru sahazal yaum Zakarats Zakarti Zakarna Atau Zakarta Jawaban yang benar adalah Dal Atau Zakarta Zakarta sama dengan anta Ditambah huruf ta Pada Zakara Menjadi Zakarta Pembahasan Zakarat sama dengan hiyah Zakarti sama dengan anti Zakarna sama dengan nahnuh Zakarta sama dengan anta Maka jawaban yang benar adalah Zakarta Sehingga kalimat menjadi Hal anta Zakarta Duru sahazal yaum Naam Zakartu Duru sahazal yaum Sekian dari saya Mohon maaf Bila ada kesalahan kata Saya tutup dengan Alhamdulillah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh